Hai teman-teman welcome to my channel kembali lagi di videoku yang baru kali ini aku ingin membuat kue onde-onde dengan tekstur yang sangat lembut tidak melepem tidak menciut tidak meletus saat digoreng dan rasanya enak deh teman-teman penasaran bagaimana caranya pastikan kalian tonton videonya sampai habis ya tapi sebelum kita mulai teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu kalau sudah terima kasih banyak langsung aja kita mulai teman-teman berikut adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat onde-onde yaitu 350 gram tepung ketan putih ada kacang wijen secukupnya garam dan baking powder ada tepung sagu ada isian kacang yang sudah saya bulatkan untuk isian kacang resepnya nanti aku tulis di description box ya kalian bisa lihat caranya itu bagaimana cara buatnya kemudian ada gula dan santan nah teman-teman kalau bahannya semuanya sudah lengkap langsung aja kita mulai untuk langkah yang pertama yang pertama kita masukkan tepung ketannya kemudian kita bisa masukkan gula ada setengah sendok teh baking powder dan 1 per 3 sendok teh garam kemudian 50 gram tepung sagu kita aduk rata kemudian kita bisa masukkan santan sedikit demi sedikit dulu kita aduk kembali kita masukkan santan lagi sampai santannya habis kita aduk sampai rata nah teman-teman sebenarnya untuk mengadukkan aduk adonan ini lebih enak menggunakan tangan ya jadi kita bisa tahu tekstur adonannya seperti apa masih kurang air atau sudah cukup kita adon menggunakan tangan saja ya lebih enak kita pulang nih adonannya itu jangan terlalu encer ya teman-teman ya nanti dia tidak bisa dibentuk cukup ya teman-teman ya adonannya sudah siap nanti kita isi dengan bisian kacang kemudian kita lumuri kita isi dengan kacang wijen kita ambil dulu adonannya sedikit lalu kita bulatkan dan kita pipihkan kita isi dengan isian kacang untuk resep isian kacangnya nanti kalian bisa lihat di videoku yang lain ya aku kasih di linknya di description box kalian bisa buka disitu kalian bisa lihat kita bulatkan seperti ini ya jika sudah bulat kita bisa langsung lumuri dengan kacang wijen dengan cara seperti ini lebih gampang seperti ini ya teman-teman teman-teman kalau bisa gulanya itu jangan terlalu banyak ya untuk satu resep ini karena kalau gulanya terlalu banyak nanti dia akan meletus dan gosong saat digorengnya jadi untuk resep ini kalian bisa menggunakan gula itu sebanyak 100 gram saja ya teman-teman kita bikin lagi kita bulatkan kita pipihkan kita isi lagi dengan adonan kacangnya adonan kacangnya ini enak deh teman-teman kalian harus coba ya kalian bisa lihat video pembuatan isian kacang ini di videoku yang lain ya nanti kalian bisa lihat linknya di description box caranya sama kita lumuri lagi dengan kacang wijen seperti ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya masih sama jadi tekstur isian kacangnya ini lembut teman-teman dan nggak keras nanti pas digorengnya juga dia nggak hancur pas kita makan lembut deh kalian harus coba deh kalau kalian mau ukurannya lebih kecil juga boleh teman-teman dikurangnya aja kalian bentuknya kalau aku lebih suka ya ukurannya seperti ini lebih mantul kalau dimakan isiannya lebih banyak jadi lebih enak teman untuk satu resep jadi 16 bis onde-onde mungkin kalau kalian ukurannya lebih kecil kalian bisa lebih banyak dapatnya ya teman-teman sebelum menggorengnya kita panaskan dulu minyaknya jika minyak sudah panas baru kita bisa masukkan kita menggorengnya dengan menggunakan api kecil saja ya teman-teman jangan lupa nanti saat menggoreng kita harus rajin-rajan membalik supaya tidak gosong bawahnya kita masukkan dulu ya kalau bisa gorengnya itu jangan terlalu banyak teman-teman karena kita kan harus rajin kita akan membaliknya kita menggunakan api kecil saja penilnya ini walaupun dibesokin juga tetap rasanya masih enak loh masih empuk nggak keras nah ini ya teman-teman nah kita lihat ya bawahnya ya udah mulai coklat kita harus rajin-rajan lihat nih teman-teman jangan tinggal ya gorengnya ya nanti bisa gosong selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati teman-teman kita menggorengnya itu sampai warnanya berubah agak kecoklatan ya kalau masih putih ini rasanya kurang enak kita goreng agak kecoklatan setelah itu baru kita boleh angkat nah cantik ya sudah mulai agak kecoklatan nih tuh kan sudah mulai agak coklat ini sudah matang ya ini bisa langsung kita angkat teman-teman kalian harus coba ini teman-teman karena enak deh nggak melempem nggak meletus rasanya enak bisa jadi makanan favorit keluarga nih nah ini dia teman-teman onde yang tadi kita sudah buat jangan lupa kalian mencobanya di rumah ya karena onde-onde resepku ini hati gagal loh rasanya enak di besok ini juga masih enak nggak menciut nggak melempem nggak meletus sati goreng kalau kalian suka silahkan kalian like jika bermanfaat silahkan kalian share dan jangan lupa subscribe-nya agar aku tambah semangat untuk membuat video dan membagikan resep yang terbaru untuk kalian semua terima kasih sudah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton